Ini Avanza tipe terendah, tapi nggak kelihatan rendah-rendah banget ya. Kalian bisa dapetin semua fitur yang mirip dashboard dengan varian tipe G. Rasanya kalau kalian punya budget terbatas, Avanza tipe E bisa jadi pilihan. Selengkapnya di Bebe Oto Channel. Jangan lupa untuk subscribe. Kembali lagi di Bebe Oto Channel bersama saya Bung Bas. Kali ini saya mau kasih tau teman-teman semua bahwa kalian mulai dari duit 15 juta udah kebeli Avanza. Dan angsuran cuma 150 ribuan per hari, disini tempatnya akan kita kupas tuntas Avanza yang bisa kalian beli secara terjangkau. Tidak hanya Avanza, ada juga Raze dan Veloz. Jadi saksikan video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe dan juga follow akun Instagram at Bebe Oto Channel. Langsung saja kita bahas Avanza tipe E, tipe terendah. Dan sudah bersama dengan kita Mas Dimas. Apa kebar Mas Dimas? Halo, baik om. Kita pernah dulu pas tuntas Avanza ya? Iya Avanza kita. Pas baru-baru launching ya? Baru-baru launching, bener-bener. Sekarang kita bahas ini Avanza yang paling terjangkau ya Mas Dimas ya? Tipe paling terjangkau. Tipe E ya? Tipe E. 100 om. Oh ini Rp1.300.000 ya? Rp1.300.000 kalau tipe E. Oke, jadi tadi saya bilang bener harga DP bisa Rp15.000.000, Mas Dimas. Iya, kalau untuk DP sendiri sih kan kita lagi bulannya Idol Adhan ya, promone kan ya. Nah, untuk DP sendiri itu mulai sekitar Rp15.000.000, om. Rp15.000.000 aja? Iya, kalau untuk Avanza E. Avanza E. Nah, dan untuk angsurannya itu mulai dari Rp150.000.000 per hari. Rp150.000.000 per hari? Udah murah banget ya. Jadi, ini terjangkau untuk yang semua kalangan ya? Betul, untuk semua kalangan gitu. Dan kalau kalian buat beli mobil Avanza operasional sih cocok banget ya? Cocok banget, om. Bensin irit ya? Bener, bensin irit. 1.13 ya? Iya, 1.13. Maksudnya CC-nya 1.3. Oh iya, 1.3 ya? Dan kalau misalnya mau minum yang nggak pertama, di bawah itu masih bisa, tapi nggak disarankan ya. Tapi yang mau beli, nah Mas Dimas. Bisa hubungin Mas Dimas di mana nih? Nah kalau untuk mau beli langsung aja hubungin ke nomor saya Di 0896 033 24901 Atau langsung kunjungin dealer kita Tunas Toyota Cimone Tanggrang Oke Jalan Raya Merdeka nomor 80 Cimone Tanggrang Atau kalian bisa googling aja Google Maps ya Google Maps betul Tunas Toyota Cimone langsung sampe Dan pembelian area mana aja nih Dimas? Area mana aja kita covernya sampe Jabodetabek ya Umiya Jabodetabek ya? Iya betul Paling jauh kemarin sampe mana? Paling jauh kemarin Mega Mendung Lebak Oke jadi ga usah khawatir ya temen-temen ya Kalian yang penting data ready siap bisa diambil ya Bisa diambil kita ga sempet dateng ke dealer nih Kita yang kunjungan ke rumah Oke bahkan mobilnya dibawain buat test drive ya Mobilnya test drive kita punya available kok ya Sampai SPK SPK Sampai delivery Sampai delivery Di rumah aja Nanti tinggal duduk diem aja Duduk diem aja Oke Pes Kalau untuk ini harga berapa sih? Ini sih mulai harganya dari Rp. 233.100.000 Rp. 233.100.000 Iya betul Oke Kalau untuk pembelian secara cash atau kredit Ada potongan ga sih Dimas? Kalau untuk cash kredit pasti ada dong Ada ya? Ya karena ini kan bulan-bulan penuh promo banget nih Nah jadi manfaatin promo di Juli Tapi mau detail harga goyangnya bisa berapa Langsung kontak ya Betul Langsung aja kontak Udah gitu free service 4 tahun om Bener free service 4 tahun Karena saya pengguna Panza juga Dan sudah hampir 6 bulan Aman Aman ya? Ya ga keluar biaya Yang penting bayar bensin aja Bayar bensin aja Oke 4 tahun service ditanggung semuanya om Ditanggung semua Iya Kalaupun yang ga mau tipe G Ini tipe E Tipe E Masih ada tipe G ya? Masih ada Kita ada 2 pilihan kan Tipe E sama tipe G atasnya gitu Kalau yang G harga berapa tuh? G itu di sekitar Rp. 255.100.000 Jadi beda sekitar Rp. 22.000.000 ya Oke Tapi perbedaannya sebenarnya tidak terlalu signifikan ya? Tidak terlalu signifikan AC juga sudah double blower Cuman yang ini memang Untuk dari sisi Belum keyless Belum keyless Engin start stop button ya? Tapi Dari luka sih udah oke? Udah oke Cuman beda velg aja ya? Beda beda velg aja Oke Laufoclamp Laufoclamp betul Tinggal tambah aja ya Dima bisa ya? Tampah aja cuma ya bisa di aksesoris ya kan? Betul Oh ya Dima disini juga ada bengkel ya Dima? Ada bengkel Kita dilengkapi dengan bengkel service Ada juga di belakang Oke Jadi kalau kalian yang mau datang Area Tangerang Cimone Langsung aja ke sini Tunas Toyota Cimone ya Dima? Betul Oke teman-teman Kita coba lihat perbedaan Avanza Tipe G Dan tipe E Untuk dari fasia depan Yang paling terlihat perbedaannya adalah Disini Dia belum memiliki fog lamp Untuk Bember depan Sama percis Hanya fog lamp saja Pembedanya Dan Bagian Samping Terlihat jelas Disini Velgnya Dia masih velg yang biasa saja Dan Dan tidak ada Belum syarfin antena Masih manual seperti biasa Dan di bagian belakang Lampu dia sama Smoke black Color Yang sebenarnya menurut saya Ini nice banget ya Dan dia belum ada Di bagian belakang ini Emblem Yang Ini mungkin emblemnya Samanya varian E ya Terlihat Nah itu saja Kalau dari bagian eksterior Sekarang kita coba Cek bagian interior Apa saja Pembeda dari Avanza tipe G Dan tipe E Ini Avanza tipe terendah Tapi tetap berkualitas Kalian bisa dapetin Semua fitur yang mirip Dashboard Dengan varian tipe G Minusnya Cuman Engine Start stop button Dan untuk setir Dia Belum teleskopik ya Hanya tilt steering saja Dan Untuk varian manual Dia memang Tidak ada Perbedaan dengan varian manual Tipe G Tapi untuk Dashboard Dan Di konsol tengah Dia perbedaannya Kalau yang Tipe G Dia ada silver Silver ornamentnya Disini enggak Dia full black Jadi kalau kalian yang mau Mobil Nuansa hitam Apalagi cocok ya Dengan mobil ini Hitam ini cocok banget Rasanya sih Tetap oke Tetap worth it ya Dan Untuk kaca spion Dia Sudah Electric juga Dan dia juga Sudah dilengkapi Electronic stability control ya Jadi Harga mobil Boleh terjangkau Tapi Fitur keamanan Tetap safety Untuk konsol tengah Dia seperti sama Dengan varian tipe G Dan Yang membedakan lagi Dia Head unitnya Seperti Tipe G Tapi dia lebih kecil Jadi Memang ada perbedaan sedikit Tapi dia sudah ada Socket USB disini Dan di bagian tengah Juga sama Seperti Tipe G Dia sudah ada Socket USB juga Rasanya Cuman itu aja Pembedaan Dari Varian G Dan Varian E Tapi yang membedakan lagi Di cluster speedometer Disini Dia memang Varian Di tengahnya ini Belum digital Seperti Di tipe G Tapi tetap ada Trip meter Dan Jam Yang digital Kecil Di sebelah kanan Itu saja Perbedaannya Dan coba kita cek Di bagian Baris kedua Masuk ke baris kedua Tipe G Dan tipe E Di jok depan Itu perbedaannya Dia tidak ada Socket Untuk kompartemennya Jadi ini polos Jadi kalian Kalau yang biasa Bawa Majalah Tapi gak ada yang pakai Majalah lagi ya Sekarangnya Atau Tisu Atau minuman Sebenarnya Biasa bisa ditaruh disini Tapi kalau yang Terbiasa taruh Dokumen disini Atau arsip Gak bisa Dan Yang kedua Dia Harusnya Tipe G Dia Disini Udah Unrace Disini Tapi dia Menyatu Jadi kalian Tidak bisa Ada sandaran Tangan Di tengah Sisanya Double blower Ini double blower Ini sama Percis Berfungsi Dan Rasanya sih Untuk penggunaan Harian Fungsional E dan G Sama Tidak ada Bedanya Tapi yang Membedakan Di konsol Tengah Disini Kalau di varian G Dia Sudah ada Untuk Outlet charger Tapi disini Tidak ada Sama sekali Itu aja sih Perbedaannya Di baris kedua ini Untuk Ini Posisi Mengemudi saya Saya tinggi 175 cm Aman Dan disini Lightroom juga aman Jadi Oke Dan Mantap Rasanya Kalau kalian punya Bajot terbatas Avanza Tipe E Bisa jadi Pilihan Dem next Kita mau bahas Ada mobil apa lagi Ini Kita sih Ada Ryze Veloz Kita bahas Kita pindah Ke unit Yang selanjutnya Oke mas Dimas Sekarang kita Pindah ke yang Segmen Lebih Di atasnya Avanza Segmen menengah Segmen menengah Ke atas Veloz Sekarang Bisa dibeli Mulai Harga berapa nih Mas Kalau untuk Veloz sendiri Yang manualnya Kita kan ada Manual Om Matic Manual itu Di harga 286 juta 286 Itu yang Varian Non TSS Iya Yang non TSS Itu manual itu Sebenernya Sudah dapet Semuanya nih Kamera 360 Kalau perbedaannya Sih hanya Di velg ya Kalau manual itu Velgnya lebih Kecil 1 inch Jadi 16 inch Oh ringnya Lebih kecil Tapi untuk Kamera 360 Kalau untuk overallnya Sama sih Sama semua ya Sama semua Tapi kalau yang mau lengkap Sebenernya TSS ya TSS Kalau mau lengkap Udah ada Fitur Toyota Safety Sense Kan Itu yang 5 Itu kan Ada Lendeparture Alert Dan Paling penting sih Kalian sudah bisa dapetkan Fitur-fitur Wireless Charger Betul Wireless Charger Dan Udah Apple CarPlay Dan Android Auto juga ya Head unitnya ya Nah untuk yang TSS Variannya Berapa harganya Kalau untuk TSS Ini di harga 331 juta 100 331 juta Non premium color ya Kalau warna putih Nambah 1,5 Oh kalau putih itu Tambahin premium color ya Iya premium color Karena kan warna putihnya beda nih Putih-putih mutiara Sebut tadi Oh putih mutiara ya Nah di depan kita ini warna apa nih Ini warna silver Silver ya Tapi kalau kalian mau Lihat datang langsung Sebenarnya silver aja udah cakep Silver aja udah cakep sih Jadi kalau misalnya Kalau hitam pun juga gak tambah warna Hitam gak tambah warna Nah itu juga hitam cakep Jadi ya terserah temen-temen deh Pilih mau yang mana Tapi langsung SPK sama Dimas Iya betul Dan kalau yang mau paket kredit Kredit ya Nah DP mulai 10% nih om Di sekitar 19 juta Oh jadi 10% ya Iya 10% jatuhnya om Dan cicilannya berarti di angka berapa tuh Angsuran itu kalau kita kalkulasi perharinya Di 180 ribu aja om 180 ribu Iya udah dapet veloz Veloz ya Waduh Kapan lagi Kapan lagi kan Dan kalian kalau mau beli Udah pasti jaminan Toyota Udah tadi garansi selama 4 tahun ya 4 tahun Untuk pub Just a service Itu udah gratis 4 tahun om Udah gratis Nggak keluar biaya lagi Nggak pusing-pusing ya deh Nggak sepusing-pusing lagi Nah kita juga kalau Untuk ngambil tenor 1 tahun om Ada bunga 0% om Oh ada bunga 0%? Ada bunga 0% Gitu Oke jadi bunga 0% itu Nggak bayar bunga sama sekali ya? Nggak bayar bunga Jadi tuh minimal DP nya itu Di sekitar 50% om Nah sisa PH nya itu Ditambah cuman Sama asuransi aja nih Oke Asuransi alur setahun Langsung dibagi perbulannya gitu om Jadi itungannya tuh Bener-bener kayak Cash keras Keras gitu Kayak kita cash Tapi dapet asuransi juga Asuransi free dong berarti? Asuransi nggak free Cuman udah di include Oh udah di include Betul Oke Kalau mau asuransi free Ada om yang 2 tahun ngambil Oh ambil 2 tahun? Ambil 2 tahun Ada bunganya Tapi asuransi free Oh gitu Tinggal pilih sih itu Tinggal pilih deh Pokoknya Kalian otak atik aja Langsung angsuran sama jumas ya Karena bisa fleksibel Semua ya Flexibel Disesuai budget aja sih Dan kalau kalian pun pengen Bunga terendah Atau angsuran yang lebih besar DP minim Itu bisa di fleksibel Bisa di atur Adem Selain Tadi kita bahasa Panza dan Veloz Kan ada unit baru ya Betul LCGC ya LCGC Nah itu Harganya berapaan tadi? Nah untuk Calia ya Toyota Calia itu ya Naiknya tuh Sebenernya naiknya nggak terlalu signifikan sih om Itu udah dapet fitur Sekarang itu kamera mundur om Oh udah ada kamera mundur ya? Udah kamera mundur kali ya Udah ada jok kulit gitu Oke Itu naiknya sekitar 6 juta Jadi sekitar harga 170 juta om Oh 170 juta? Untuk GAT ya Yang Matic Yang paling tinggi Oke Jadi Kalian mau punya mobil baru 170 jutaan Nggak usah melibukas Udah bisa dapet Iya bisa dapet Mobil baru? Mobil baru Itu ready stock apa indet dun? Itu ready stock om Oh ready stock ya? Langsung ready stock Kalau Toyota tuh Oke Jadi dia ngeluarin unit Udah langsung siap Siap Dengan stock-stocknya gitu Nah kebetulan kita belum lihat unitnya Tapi kalian bisa lihat di gambar dan video Ini contoh Calia terbaru Pemesanan SPK langsung hubungin Dimas Cukup berapa deh SPK? Cukup SPK sih minimal booking fee 1 juta juga udah valid Udah bisa valid ya? Udah valid gitu Oke jadi langsung proses aja Buat yang mau bilang dari BB Auto Channel Subscriber bisa dapetin promo-promo menarik ya? Iya betul om Langsung aja Oke Ada lagi dim? Sudah Udah ya? Oke Terima kasih mas Dimas Salam salam Terima kasih yang sudah menonton sampai habis Sampai jumpa di video berikutnya Saya Bung Bas Sign out Demikian video kali ini Teman-teman boleh klik like Apabila suka Dan share konten-konten yang lain Dan juga komen Mau di request mobil apa Atau ada masukan apa Silahkan tulis aja di kolom komentar Jangan lupa juga nonton video-video sebelumnya Yang mungkin kalian cari mobilnya ada di situ Dan juga jangan lupa follow Instagram dan Facebook Dan juga Twitter BB Auto Bung Bas sign out Jangan lupa subscribe Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa subscribe Terima kasih.